Luhut Binsar Panjaitan juga mengomentari soal isu pencalonan dirinya menjadi Ketua Umum Golkar. Dalam program Rosi di Kompas TV, secara eksklusif Luhut mengaku siap jika mendapat amanat untuk menjabat Ketua Umum Golkar, asal tidak bertentangan dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Luhut jadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Pak Lut mengatakan, ya, mau selama tidak bekelai dengan Pak Erlangga. Ya. Gitu ya Pak? Ya. Dewan Pakar menyebut nama Bapak layak untuk menggantikan Pak Erlangga. Saya kutip pernyataan salah satu anggota Dewan Pakar Partai Golkar, ya waktu konfres kemarin, dia mengatakan orang yang duduk di pemerintahan super hebat. Siapa yang selevel dengan Pak Erlangga? Ya Opung, Luhut, Binsar, Panjaitan. Jadi Bapak dianggap super hebat, nggak cuma super tapi hebat. Pak Ridwan Hisham ini, Bapak yang suruh ngomong ini. Oh, saya kenal Pak Ridwan Hisham ini kan juga nggak dekat. Saya nggak pernah. Untuk apa saya nyuruh-nyuruh itu? Apa sih penting? Popularitas juga nggak ada urusan buat saya. Saya kan cukup populer ya. Jadi kenapa lagi, mau apa lagi. Jadi, ya gimana ya Rosi ya. Tapi kalau dibilang super hebat, Bapak merasa apa? Saya nggak lah, saya biasa-biasa aja. Saya sama dengan menteri-menteri yang lain. Ya mungkin saya lebih senior, lebih tua. Sehingga Presiden kasih banyak pekerjaan ke saya. Saya wajar-wajar aja. Kompas TV, rumah pemilu.